kalau kalian rutin ngikutin video aku rutin nonton video aku pasti kalian bakal ngeh kalau aku tuh jarang banget bikin video soal micellar water karena aku tuh lebih prefer ke cleansing oil dan cleansing balm gitu untuk first cleanser daripada pakai micellar water selain itu beberapa micellar water itu bakalan pedih ketika dipakai di area sekitar mata gitu atau ketika kena mata ketika masuk ke mata gitu pedih banget jadi in general aku kurang suka sama micellar water satu-satunya micellar water yang aku punya dan sekarang itu masih aku punya itu dari Garnier tapi kemarin tuh aku dapat micellar water dari Reina, ini tuh dari Histoire Naturelli aku kurang aku kurang bisa bagaimana bacanya mungkin Histoire Naturelli oke aku bacanya Histoire Naturelli aja, basically ini tuh brand Korea kalau kalian kalau kalian masih asing sama merk ini basically dia itu brand Korea tapi ini sudah bisa dibeli di Shopee yang official shopnya Indonesia gitu oke jadi ini tuh besar kali, beneran besar banget ini ukurannya 500ml ketika dibuka botolnya tuh aku suka kali dia lucu banget seperti kapsul raksasa wow super jumbo ini mungkin bakalan awet sampai beberapa tahun karena aku jarang pakai micellar water untuk tutupnya sendiri jadi dia tuh berbentuk pump gitu dan ada lock and opennya gitu jadi lebih safety lebih safety daripada micellar water Garnierku yang sekarang udah pensiun pensiun untuk dibawa travel karena tutupnya udah rusak gitu pecah gak suka aku lainnya sendiri dia tuh mengandung 4 lapis hyaluronic acid untuk menjaga kelembapan kulit dan juga mengandung pentenol dan juga mengandung 4 ekstrak tumbuhan ini aku sambil baca jadi dia ada daun daun pedela central asiatica kalendula dan camellia sebagai anti-inflammasi dan untuk dan supaya gak bikin kering juga untuk teksturnya sendiri dia cair aja cair gitu enggak enggak ya seperti pakai micellar water pada umumnya cair kelihatannya sih kayak air biasa tapi ini tuh enggak karena dia beneran bisa membersihkan terus ini juga ada aroma kimiawinya gitu khas banget sama micellar water pada umumnya kebanyakan micellar water yang aku pakai itu dia ada aroma kimiawi gitu so ya ini gak jadi masalah sih untuk aku kemudian bagaimana sih efeknya di kulit aku ini aku pakai itu micellar water tuh ketika triple cleansing jadi ketika pakai makeup yang berat banget sekarang ini aku cuma pakai makeup light ini aku pakai pensil alis sama concealer sama lip cream jadi ketika triple cleansing ini aku pakai sebelum pakai cleansing oil dan cleanser yang cleanser biasanya gitu ini beneran bisa membersihkan makeup dan sisa-sisa debu yang masih menempel di kulit karena ketika kalian gak pakai makeup dan cuma pakai sunscreen gitu tuh sebenarnya perlu banget dibersihkan dia juga gak ada efek licin lengket gitu atau meninggalkan residu gitu yang gak enak gak nyaman banget itu gak ada sih ini juga gak ada efek pedih ketika dipakai di area sekitar mata tapi ketika masuk mata tentu saja tetap pedih sih cuma untuk membersihkan mascara dia emang masih kurang ini aku bakalan bikin tapil perbandingannya kalian tinggal lihat aja oke jadi ini dia yang pertama untuk foundation ini mascara ini lip cream kemudian ini lip tint untuk foundation ini satu kali usap aja udah oke mas sekarang tentu saja gak bisa ya untuk cuma satu kali usap perlu beberapa kali dan itu pun masih tetap ninggalin ini aku usap sampai tiga kali lebih tapi tetap ninggalin gitu lip cream juga gak bisa hanya satu kali usap ini perlu beberapa kali yang paling susah itu lip tint ini aku udah hapusnya zigzag pun dia tetap masih nge-stain emang lip tint itu yang paling susah dihapus jadi ini hasilnya untuk foundation dia emang udah oke mascara dia masih ninggalin untuk lip cream dia juga lumayan oke ya tapi lip tint terus saja gak bisa hilang hanya cuma pakai micellar water ini tuh perlu oil base cleanser dia juga sama sekali gak bikin kulit aku makin kering karena dia mengandung 4 lapis hyaluronic acid yang paling satisfying dari micellar water itu kita kita bisa lihat kotoran yang ada di wajah kita tuh jadi berpindah ke kafas itu yang paling satisfying buat aku karena kalau pakai cleansing oil atau cleanser biasa tuh kita gak bisa lihat sih apakah dia beneran bisa mengangkat kotoran sedangkan ketika pakai apa ini namanya micellar water dia kita bisa lihat kotorannya tuh berpindah ke kapas kesimpulannya ini menurut aku cukup buat itu untuk dicoba ini harganya kalau gak salah 149.000 dan dia dapatnya 500 ml tentu udah tentu dia bakalan awet bakalan habisnya tuh lama banget so ini cukup buat itu untuk dicoba kalau kalian suka sama micellar water ini cukup buat itu untuk dicoba aku lupa bilang ini juga sama sekali gak bikin kulit aku makin jerawatan ataupun memperparah jerawat juga gak bikin kulit aku jadi merah-merah gitu iritasi enggak ini ya sudah gitu aja so jadi ini aku mau coba untuk hilangin makeup aku yang like ini pakai micellar water ini tentu saja ini di open ya ini guys itu aja kalau aku sendiri pakai micellar water itu secukupnya aja gak usah terlalu banyak supaya gak mengiritasi pelan-pelan saja ini setengah jadi ini beforenya dan ini afternya ini cukup membersihkan banget menurut aku ini sisa kotorannya tuh kan ini yang paling aku suka ketika pakai micellar water kita tuh bisa lihat kotorannya tuh berpindah ke kapas oke jadi ini aku mau bersihin sisanya aku bersihin semuanya aja tuh membersihkan banget ini benar bisa mengangkat semua makeup aku suka sih ini kayaknya kalau aku gak beli micellar water lagi ini bakalan jadi best micellar water di tahun 2021 ini aku bakalan bikin suatu video di akhir tahun kalian tungguin aja oke guys jadi itu aja video hari ini kurang lebihnya mohon maaf and bye 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 Terima kasih.